Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku tercinta bagaimana kabar kalian hari ini Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka kelas 4-7 Materinya adalah konjungsi antar kalimat Nah anak-anak, tahukah kalian apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat Contoh konjungsi adalah dan atau karena, sejak, sebelum, sedangkan, dan meskipun Konjungsi antar kalimat adalah kata yang berfungsi Menghubungkan kalimat pertama dengan berikutnya Nah anak-anak, sekarang bacalah kalimat-kalimat berikut ini Yang pertama, setelah itu, warsi berkata Kalimat yang kedua, karena itu, mereka bisa memakannya Kalimat yang ketiga, namun, mereka pergi begitu saja Nah kata-kata setelah itu, karena itu, namun, yang dicetak tebal disebut dengan konjungsi atau kata penghubung antar kalimat Ia disebut kata penghubung karena fungsinya menghubungkan dua kalimat Yaitu antara lain untuk Yang pertama, untuk menjelaskan kejadian yang akan terjadi berikutnya Dengan arti sebenarnya, selanjutnya, setelah itu Kemudian yang kedua, untuk menjelaskan keadaan yang bertentangan Arti sebenarnya akan tetapi, namun Yang ketiga adalah menjelaskan keadaan yang merupakan akibat dari kalimat sebelumnya Arti sebenarnya, akibatnya, oleh karena itu Dan yang terakhir, untuk menguatkan keadaan sebelumnya Dengan arti sebenarnya, malah, atau bahkan Berikut ini adalah fungsi konjungsi antar kalimat Yang pertama, berfungsi menyatakan pertentangan dengan yang dinyatakan pada kalimat sebelumnya Konjunksinya berupa biarpun demikian, biarpun begitu, sekalipun demikian, sekalipun begitu Walaupun demikian, walaupun begitu, meskipun demikian, meskipun begitu Yang kedua adalah menyatakan kelanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya Konjungsinya, kemudian, sesudah itu, setelah itu, selanjutnya, dan berikutnya Fungsi yang ketiga adalah menyatakan adanya hal, peristiwa, atau keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya Konjungsi atau kata penghubungnya adalah tambahan pula, lagi pula, selain itu Fungsi yang keempat adalah mengacu pada kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya Konjungsi atau kata penghubungnya adalah sebaliknya Fungsi yang kelima adalah menyatakan keadaan sebenarnya Kata konjungsinya atau penghubungnya adalah sesungguhnya bahwasannya sebenarnya Fungsi yang keenam adalah menguatkan keadaan yang dinyatakan sebelumnya dengan konjungsi malah atau malahan bahkan Fungsi yang ketujuh adalah menyatakan keeksklusifan dan keinklusifan Kata konjungsi atau penghubungnya adalah kecuali itu, disamping itu Fungsi yang kedelapan yaitu menyatakan konsekuensi atau akibat Konjungsi atau kata penghubungnya adalah dengan demikian, oleh karena itu, dan oleh sebab itu Dan fungsi yang terakhir, yang kesebilan adalah menyatakan kejadian yang mendahului hal yang dinyatakan sebelumnya Konjungsi atau kata penghubungnya adalah sebelum itu Nah anak-anak, sebagai latihan, perhatikan gambar-gambar berikut ini Buatlah satu atau dua kalimat yang menggabarkan keadaan di dalam gambar tersebut Kemudian susunlah kalimat-kalimat tersebut sesuai urutan peristiwa yang menurut kalian terjadi Gunakan kata penghubung dalam kalimat dan antar kalimat Perhatikan bahwa urutan gambar yang kalian buat bisa saja berbeda dengan teman kalian Tergantung pada cerita yang kalian kembangkan Pastikan bahwa urutan kejadian yang kalian tuliskan logis dan dapat dipahami Contohnya dimulai dari gambar nomor 4 Pak Adi terkejut melihat pohon pisang tanamannya tumbang dan berserakan Tanaman tersebut dirusak oleh hewan liar Dari kejauhan Pak Adi melihat tempat yang subur Kemudian Pak Adi bergegas menuju tempat tersebut Nah anak-anak, berdasarkan sedikit contoh tersebut Kalian bisa melanjutkan cerita narasinya Selamat mencoba Nah anak-anak, cukup disini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton